Lebih dari 100 juta Permaisuri Han Ge dan Buddha Tirik dunia modern saling memandang. Mereka 100% yakin bahwa orang di belakang Ningki bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Selain itu, penggarap pertempuran dan alam tahap akhir ini pasti pernah melihatnya sebelumnya. Kalau tidak, mengapa dia bersikap begitu sopan? Apakah kalian berdua datang setelah mendengar beritanya? Ningki tersenyum dan memandang mereka berdua. Iya, saya mendengar bahwa setelah perubahan dunia, terjadi perubahan besar di dunia ini. Murid-murid saya mendengar bahwa tempat ini sangat ramai dan banyak kultifator dari generasi kita berkumpul di sini. Jadi, biksu kecil dan saya datang ke ikut bersenang-senang. Permaisuri Han Ge tersenyum Sang Buddha dunia modern memandang Permaisuri Han Ge dengan heran. Dia menemukan nada dan sikapnya agak aneh. Itu tidak seperti dirinya yang biasanya. Lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Hari ini adalah hari pembukaan Dragonfield. Kalian berdua datang di waktu yang tepat. Ningki tersenyum dan melirik King Tirk. King Tirk sepertinya memperhatikan tatapan Ningki. Keduanya membuang muka setelah bertukar pandang. Baru beberapa tahun sejak perubahan dunia, tapi keduanya sepertinya sangat akrab dengannya. Aku khawatir mereka juga tahu tentang keberadaan orang itu. Senyuman Zusa menjadi lebih cerah saat memikirkan hal ini. Dia memiliki niat untuk lebih dekat dengan mereka. Setelah beberapa saat, dia mengobrol dengan Permaisuri Han Ge, Raja Buddha Dunia Modern, dan Ningki. Dia bahkan memberi mereka beberapa nasihat tentang kultivasi. Keduanya terkejut. Bahkan di benua bela diri abadi, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan saran dari tetua alam dan pertempuran tahap akhir. Zhu Chen mengepalkan tangannya lebih erat saat melihat pemandangan ini. Dia punya beberapa fantasi. Jika dia berada di posisi Ningki dan Ningki ada di sini, seberapa hebatkah itu? Huang Pu Tao dan yang lainnya berdiri di belakang tuannya masing-masing. Bawahan dari kekaisaran Kintang secara alami mengikuti tuan muda mereka masing-masing. Ketika mereka melihat Ningki mengobrol dengan Zusa dan yang lainnya, tidak ada lagi rasa cemburu di hati mereka. Yang ada hanya rasa iri dan kagum. Semakin sulit untuk dihadapi. Meskipun ada senyuman di wajah Tuobahan, matanya yang sesekali melirik Ningki penuh ketakutan. Dia mendambakan garis keturunan suku abadi Ningki dan tidak ingin leluhur tua sekte tersebut mengambil keuntungan darinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia sepertinya tidak bisa menemukan cara untuk menekan Ningki. Elder Tuoba, ini saatnya Anda mempertimbangkan saran saya. Wenren Muyue meliriknya dari sudut matanya. Dia memandang Ningki dengan sedikit kecemburuan yang tidak terdeteksi di matanya. Dengan statusnya, dia seharusnya berdiri di posisi Ningki dan berbicara kepada semua orang. Di matanya, kekuatan-kekuatan ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Apa itu sekte atau keluarga yang bahkan tidak memiliki ahli tahap kehidupan kekal? Lapangan naga akan segera dibuka. Seiring berjalannya waktu, antisipasi di mata semua orang semakin meningkat. Suhengtau dan yang lainnya, sebaliknya, tidak memiliki banyak antisipasi. Mereka sudah lama berada di Dongsuan dan telah mengunjungi ladang naga beberapa kali. Sumber daya budidaya yang mereka peroleh sangat biasa. Namun, mereka baru berada dalam jarak 50 ribu mil dari pintu masuk. Mereka belum pernah mengunjunginya lebih dalam lagi. Mereka yang telah pergi pada dasarnya telah menghilang di dalam. Tiba-tiba, riak biru pucat muncul di pintu batu raksasa itu, seperti permukaan danau yang beriak. Saudara Ning, bisakah kita masuk? Zhu Sa tertawa. Setelah kamu, senior Zhu. Ningki tersenyum tipis. Zhu Sa tersenyum dan mengangguk. Dia berpikir bahwa orang ini tahu bagaimana bersikap sopan. Dia tidak memperlakukannya dengan kasar hanya karena pendukungnya. Kebenciannya terhadap Ningki karena tidak membiarkan dia melihat Little Six sedikit menghilang. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Zhu Sa tertawa dan memimpin murid keluarga Zhu melewati pintu batu. Ayo masuk juga. Ningki tersenyum tipis. Setelah Ningki dan yang lainnya pergi, Gusuihan dan Fudu memimpin murid-murid Istana Naga Air Kuno dan Istana Kaisar Iblis ke pintu batu. Melihat semua kekuatan besar telah masuk, orang-orang yang tersisa bergegas menuju pintu batu, takut tertinggal. Apa yang sedang terjadi? Mengapa setiap orang masuk dari tempat yang berbeda? Ningki mengamati sekelilingnya. Dia berada di gurun tanpa ada orang di sekitarnya. Pintu masuk ke alam naga hanya dibuka selama sehari. Ningki awalnya berencana untuk memasuki alam naga terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat latihan untuk mengisi sisa kemahiran seni prajna gajah naga dan langsung maju ke tingkat ketujuh. Sekarang, dia harus mengumpulkan Mengkingling dan yang lainnya untuk menghindari musuh yang kuat. Setelah terbang kurang dari seratus li, Ningki melihat Dongfang Hauji. Dia bersama Zhanglong dan Zhao Hu. Apakah kamu melihat yang lainnya? Ningki bertanya. Tidak, tapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Zhanglong dan Zhao Hu berjarak kurang dari seratus meter dariku. Kata Timur Hauji. Kita berempat masing-masing akan pergi ke suatu arah. Kita akan berkumpul di sini ketika kita menemukan mereka. Kata Ningki. Tiga hari kemudian. Kecuali dua bersaudara, Fang Mo dan Fang Bai, yang tidak ditemukan, pada dasarnya semua orang hadir. Tuan, Anda pernah ke alam naga sebelumnya dan cukup akrab dengan tempat ini? Pernahkah Anda melihat benda dewa muncul sebelumnya? Ningki berjalan ke arah Mengkingling dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Zhongsun Yi dan yang lainnya menyerahkan benda suci itu kepada Ningki, Mengkingling telah melihatnya sebelumnya. Dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Kata-kata di loh batu tidak boleh ditulis sembarangan. Lalu, area di mana benda suci itu berada seharusnya berjarak 50 ribu li jauhnya. Ningki merenung. Saya melihat orang-orang dari kuil Jade Void sebelumnya. Mereka berencana untuk masuk jauh ke dalam area ini. Mengkingling mengangguk. Bagaimana dengan ini, guru? Selama jangka waktu ini, Anda dapat membawa mereka untuk mencari di area ini. Jika tidak ada benda suci, batu pemurnian dewa bisa digunakan. Saya akan mengasingkan diri selama sekitar dua bulan. Kita akan bertemu di sini pada waktu itu. Kata Ningki. Tentu. Mengkingling mengangguk. Tempat pelatihan budidaya tingkat tinggi. Pengasingan ini memakan waktu total 60 tahun. Kemahiran seni Prajna Gajah Naga akhirnya menembus 10 juta dan naik ke tingkat ketujuh. Ningki melihat sekilas nilai kehidupan di panel atributnya, 111.493.450. Nilai hidupku akhirnya menembus 100 juta. Bagi Ningki, tidak hanya kekuatan fisiknya meningkat banyak, tetapi kekuatan di tubuhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Yang terpenting adalah nilai hidupnya. Dengan tambahan 100 juta, itu setara dengan memiliki 10 nyawa lebih banyak dari sebelumnya. Dengan nilai seperti itu, bahkan pertempuran tahap akhir dan penggarap alam tidak akan bisa membunuhnya secara instan. Dengan kemampuannya, jika dia tidak langsung terbunuh, dia mungkin bisa bertukar beberapa pukulan dengan pertempuran tahap akhir dan penggarap alam jika dia mengeluarkan sembilan lonceng ilahi. Namun, sudah waktunya bagiku untuk pensiun dengan pil peremajaan tingkat surga. 1012. Masa Bau. Ningki masih memiliki lebih dari 40 juta koin pembunuh naga. Dia menyimpan sisa 40 juta untuk ditukar dengan 4 kristal pembunuh naga, yang dia gunakan untuk membeli 4 pil pemulihan darah 9 revolusi dari Mall Pembunuh Naga. Setiap pil dapat memulihkan 10 juta HP secara instan. Meskipun efeknya tidak terlalu bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menukar 4 kristal pembunuh naga, Ningki masih memiliki hak untuk menukar 56 kristal dalam 2 bulan ke depan. Namun, dia tidak memiliki cukup koin pembunuh naga. Sekarang setelah ini selesai, bisnis pil penekan kecantikan akan dibuka kembali. Sekarang dunia telah berubah, naga dan binatang, 9 istana dan 8 sekte, dan 4 klan besar seharusnya memiliki sejumlah besar produk rendahan. Batu Dewa Roh Kelas, bahkan mungkin Batu Dewa Roh Kelas menengah. Su Heng Tau, apakah daerah ini seaneh yang kamu katakan? Tuo Basun melihat ke dalam wilayah naga dan berkata dengan ringan. Mereka sekarang berdiri di perbatasan 50 ribu mil. Di belakang Su Heng Tau berdiri ribuan orang, termasuk para bangsawan dan tentara dari berbagai klan besar di ibu kota. Dia telah membawa lebih dari 100 ribu orang kali ini, tetapi mereka dibagi oleh naga, iblis, 9 istana dan 8 sekte, dan 4 klan besar. Sebulan yang lalu, mereka telah memasuki batas 50 ribu mil. Tuan, kami tidak mengatakan bahwa ini aneh. Hanya saja dalam puluhan ribu tahun ini, tidak kurang dari 300 kaisar telah masuk, tetapi hanya sedikit yang kembali ke Dong Suan. Sisanya semuanya hilang. Namun, Anda adalah seorang kultifator dan do, tidak peduli betapa berbahayanya itu, itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Su Heng Tau tersenyum dan berkata, Penatua Tuoba, ayo masuk. Wen Ren Muyue berkata dengan tidak sabar. Jika bukan karena kehatian-kehatian Tuoba Sun, dia pasti sudah masuk sejak lama. Sekarang Zusa dan yang lainnya telah masuk sebulan sebelumnya, jika ada harta karun, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Ning Beik Suan? Tuoba Sun terus bertanya. Menurut orang-orang kami, orang-orang dari Kuil Dewa Perang telah mencari di pinggiran. Adapun Ning Beik Suan, kami tidak melihatnya. Su Heng Tau berkata pelan. Baiklah, ayo masuk dulu. Tuoba Sun mengangguk. Karena mereka telah memasuki area terlarang yang legendaris, Su Heng Tau dan yang lainnya menjadi sangat waspada. Mereka baru merasa lebih tenang setelah melirik punggung Tuoba Sun dan Wenren Muyue. Sepertinya tidak ada perbedaan. Bibir Wenren Muyue membentuk senyuman mengejek. Saat ini, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 5.000 km. Selain sesekali bertemu dengan beberapa binatang iblis peringkat 10 asli, tidak ada bahaya lain. Tunggu, sesuatu terjadi di depan. Tuoba Sian mengangkat tangannya dengan ekspresi serius, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Hampir segera setelah suaranya turun, mereka melihat sekelompok pembudidaya terbang ke arah mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika semua orang melihat wajah para penggarap, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Para penggarap yang melarikan diri dengan panik ini adalah murid dari Hollow Jade Palace. Tria parubaya yang memimpin mereka adalah penggarap Alam Dou dan tahap tengah istana Giyok Berongga, Song Sun Yi. Bahkan Song Sun Yi berada dalam kondisi yang menyedihkan. Siapa yang mereka kejar? Tuoba Sun tampak ketakutan. Ayo pergi. Wenren Muyue berteriak dan berbalik untuk lari. Reaksi semua orang sangat cepat, dan mereka tidak membutuhkan pengingatnya sama sekali. Namun, bahkan sebelum mereka dapat melarikan diri sejauh seratus mil, mereka mendengar tawa liar datang dari belakang mereka. Kamu ingin pergi setelah datang ke sini? Hahaha, saya tidak menyangka Dong Xuan telah berubah begitu banyak. Bahkan ada penggarap Alam Dou dan sekarang. Kalian semua, tetaplah di sini. Tawa liar ini seolah meledak di telinga semua orang. Beberapa petani yang lebih lemah merasa pusing dan jatuh ke tanah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlari. Tuoba Sun dan Wenren Muyue merasakannya dengan sangat kuat. Mereka sudah bisa merasakan kekuatan hukum yang luar biasa datang ke arah mereka dan mengunci mereka berdua. Jika mereka berlari beberapa langkah lagi, mereka akan dibunuh oleh kekuatan hukum pihak lain. Keduanya berhenti dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Song Sun Yi dan yang lainnya juga mendarat di samping mereka. Bersama dengan orang lain, mereka melihat ke belakang. Senior, saya tidak tahu itu adalah tempat kultivasi Anda. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Song Sun Yi tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya. Istana virtual Giyok mereka baru saja menjelajah jauh ke dalam wilayah Naga dan menemukan tempat yang sepertinya memiliki benda suci. Namun, tempat ini sepertinya dijaga. Budidaya orang-orang itu tidak tinggi, dan yang terkuat hanya berada di peringkat ke-10 dari alam pemurnian Ki, yang setara dengan alam Kaisardo. Tanpa banyak berpikir, Song Sun Yi memimpin anak buahnya dan berjuang untuk masuk. Pada akhirnya, ada monster tua yang telah berkultivasi entah sudah berapa tahun. Budidaya monster tua ini sama dengan Dou dan Rilem tingkat menengah milik Song Sun Yi. Namun, kekuatan hukum di tubuhnya sangat kaya, hampir 2.000. Keberadaan seperti itu dapat dianggap sebagai penggarap alam Dou dan tingkat menengah yang sangat berpengalaman. Song Sun Yi sama sekali bukan tandingannya. Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, dia melarikan diri dengan panik. Hahaha, maafkan aku, angan-angan. Pendatang baru muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh bagian atas telanjang dan hanya sepotong kulit binatang menutupi tubuh bagian bawahnya. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan di belakangnya ada seorang pria muda yang tampak murung. Senior, kami tidak ada hubungannya dengan ini. Tuo Basun dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Apakah kita ada hubungannya atau tidak? Aku yang memutuskan. Beraninya kamu datang ke wilayahku dan menimbulkan masalah. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya-tanya? Saya, Mas San Bao, telah menjadi penguasa Dragonfield selama puluhan ribu tahun. Bahkan penyihir itu, Dong Fang Yu, tidak akan berani memasuki wilayahku begitu saja. Pria berotot parubaya itu tertawa liar. Niat membunuh yang agung langsung menyelimuti ribuan orang yang hadir. Ternyata ada monster tua yang membudidayakan di daratan naga. Mengapa tidak ada informasi apapun tentang Dong Xuan? Memikirkan hal ini, Tuo Basun menatap Su Heng Tao dengan dingin. Su Heng Tao sendiri merasa itu aneh. Saat pandangannya tertuju pada pemuda di belakang Mas San Bao, dia sedikit terkejut. Wu Ling Feng Su Heng Tao tanpa sadar berseru. Wu Ling Feng Ketika murid-murid ibu kota mendengar tiga kata ini, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah pemuda itu. Segera setelah itu, tubuh mereka gemetar dan mereka sangat terkejut. Kaisar Agung Wu Ling Feng memandang Su Heng Tao dengan heran. Setelah itu, dia melihat ke arah kerumunan dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Mas San Bao meliriknya dan bertanya, Anak baik, apakah kamu kenal mereka? Ayah Baptis, mereka adalah teman lamaku dari Dong Xuan. Ini adalah Kaisar Agung Kekaisaran Sembilan Negara. Wu Ling Feng berkata dengan suara rendah. Kaisar Agung Mas San Bao memandang Su Heng Tao dengan jijik. Seorang kultifator rilem pemurnian kiper ringkat 10 berani menyebut dirinya Kaisar Agung. Kenalan Ekspresi Tuo Basun dan Wen Ren Muyue segera berubah dan mereka menghela nafas lega. Zong Sun Yi dan yang lainnya menutup mulut dan memutuskan untuk menunggu dan melihat. Jika pihak lain mengenal mereka, kesalahpahaman ini akan lebih mudah diselesaikan. Karena kamu mengenal mereka, Ayah Baptis akan membiarkan masalah ini berlalu. Mas San Bao mendengus. Terima kasih, Ayah Baptis. 1013 Ayah dan Ibumu Ekspresi Su Heng Tao sedikit berubah. Nama keluarga pria ini adalah Wu. Mungkinkah dia murid istana Kekaisaran Wu yang dibunuh oleh Ningki? Tuo Basuan berpikir sejenak dan senyuman muncul di matanya. Apakah terjadi sesuatu pada Ayah dan Ibuku? Wu Lingfeng memperhatikan bahwa ekspresi Su Heng Tao tidak benar dan jantungnya berdetak kencang. Tuan Su Heng Tao memandang Tuo Basuan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Ningki, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa meminta bantuan Tuo Basuan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Katakan yang sejujurnya. Tuo Basuan berkata dengan tenang. Su Heng Tao menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit pada Wu Lingfeng. Lingfeng, kamu harus siap secara mental. Ayah dan ibumu sudah meninggal. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Wu Lingfeng tercengang. Dia tidak menjadi marah seperti yang diperkirakan semua orang. Sebaliknya, wajahnya berubah muram. Kaisar, bagaimana ayah dan ibuku meninggal? Tolong beritahu saya secara detail. Su Heng Tao masih ragu-ragu. Mas Anbao berteriak dengan marah. Putraku menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Mengapa kamu gagap? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengirimmu ke surga dengan pukulan telapak tangan. Wu Lingfeng memiliki ayah angkat di Dragonfield. Dia sangat beruntung. Orang ini bahkan bisa membunuh Zhongsun Yi dari istana virtual Giyok. Tingkat pengolahannya setidaknya harus berada di tahap tengah pertempuran dan alam. Sepertinya Ningbaixuan telah membuat musuh lain, Gumam Ningbaixuan. Para murid yang pernah berteman dengan Wu Lingfeng memandangnya dengan iri. Mereka juga pernah ke Dragonfield. Mengapa mereka tidak bisa bertemu dengan seorang kultifator battle dan rilem? Orang yang membunuh orang tuamu adalah Ningki. Su Heng Tao berkata dengan tegas setelah diancam oleh Mas Anbao. Ningki belum tentu menjadi musuhnya karena masalah ini, tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, Mas Anbao mungkin akan membunuhnya dengan serangan telapak tangan. Dilihat dari sikap Zhongsun Yi, Ningki takut Mas Anbao tidak akan membela dirinya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ningki, itu dia. Tubuh Wu Lingfeng sedikit gemetar. Dia telah mendengar berita tentang Ningki selama bertahun-tahun. Karena Dongfang Hauji telah melumpuhkan kultifasinya, dan Ningki memiliki hubungan yang baik dengan Dongfang Hauji, dia secara alami memperlakukan Ningki sebagai target balas dendam di masa depan. Namun, dia tidak menyangka Ningki akan membunuh orang tuanya sebelum dia bisa melakukan apapun. Suara dan penampilan orang tuanya muncul di benaknya. Wu Lingfeng mengeram, ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Kenapa dia membunuh orang tuaku? Ini ada hubungannya dengan Ningbaixuan. Itu akan sangat bagus. Mata Zhongsun Yi bersinar dengan sedikit rasa sadenfrude. Su Hengtau menjelaskan semuanya dengan detail. Ekspresi Wu Lingfeng menjadi semakin suram. Ketika dia mendengar bahwa Ningki juga telah memasuki wilayah naga, dia menangkupkan tangannya ke arah Mas Sanbao dan berkata, Ayah Angkat, tolong bantu aku. Mas Sanbao menepuk bahu Wu Lingfeng dan berkata, Jangan khawatir, anakku sayang. Ayah Angkat akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Setelah jeda, pandangannya tertuju pada Su Hengtau. Kamu bilang orang ini juga ada di Dragonfield. Di mana dia sekarang? Katakan padaku, dan aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku juga tidak tahu keberadaannya. Su Hengtau tersenyum pahit. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasa seperti dipukul di dada. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Kaisar Agung Wajah para bangsawan di ibu kota berubah drastis saat mereka memandang Su Hengtau dengan cemas. Ini hanya hukuman ringan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengambil nyawamu. Mas Sanbao memandang Su Hengtau dengan dingin. Mata Wu Lingfeng sangat suram. Dia tidak berbicara, tapi dia juga membenci Su Hengtau. Senior, kami sebenarnya tidak tahu keberadaannya. Namun, kami bisa membantu Anda menemukannya. Selama ada kabar, kami pasti akan memberitahu Anda. Tuoba Sun melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Wenren Muyue sudah mengetahui apa yang coba dilakukan Tuoba Sun. Penatua Tuoba sedang berusaha membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya. Memikirkan hal ini, Wenren Muyue tersenyum di dalam hatinya. Senior, kami juga bersedia membantu Anda menemukan keberadaan orang ini. Zong Sun Yi tak mau kalah dan mengutarakan pendiriannya. Mas Sanbao memandang kerumunan itu dengan dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Semua orang merasakan kekuatan misterius memasuki bagian tengah alis mereka. Tuoba Sun dan Zong Sun Yi memandang Mas Sanbao dengan kaget. Aku sudah menanamkan, Gu pembakar hati, padamu. Aku hanya memberimu waktu satu bulan. Jika kamu tidak dapat menemukan orang ini, jangan salahkan aku karena tidak memberimu penawarnya. Saat itu, pikirkanlah tentang apa yang akan terjadi padamu. Mas Sanbao tersenyum sinis. Zong Sun Yi mencoba menggunakan kekuatan hukum untuk mengusir kekuatan misterius di antara kedua alisnya. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan tersebut tidak bergeming dan tidak dapat diusir sama sekali. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Meskipun dia tidak mati di tangan pihak lain hari ini, pihak lain berhasil menahannya. Nyawanya tidak lagi berada di tangannya. Kita akan mencarinya sekarang. Tuoba Sun tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya. Kemudian, mereka menyebar untuk mencari Ningki. Untuk beberapa alasan, Tuoba Sun, Wenren Muyue, Zong Sun Yi dan yang lainnya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Tidak ada yang memberitahu Masanbau bahwa ada seorang yang dicurigai sebagai kultifator alam kehidupan abadi di belakang Ningki. Kaka, Kaisar Agung sepertinya lupa memperingatkan senior itu bahwa ada kultifator alam kehidupan abadi di belakang Ningbaixuan. Kata Duan Jun Di melalui transmisi suara. Diam, jika kamu memberitahu mereka, kamu pasti akan mati. Mereka tidak memberitahu mereka karena mereka takut senior tidak akan berani mencari masalah dengan Ningki. Mereka ingin menggunakannya untuk menguji Ningki. Itu akan terjadi. Baguslah jika mereka bisa membunuhnya, tapi jika tidak, seniornya pasti akan mati. Apapun hasilnya, itulah yang ingin mereka lihat. Jika Anda memberitahu mereka, meskipun senior tidak membunuh Anda, Tuo Basun, Wenren Muyue, dan bahkan orang-orang dari Holobjade Palace tidak akan membiarkanmu pergi. Kami hanya harus melakukan bagian kami. Duan Juntian berkata melalui transmisi suara dengan ekspresi serius. Iya saya mengerti. Duan Jun Di kaget dan merasa sedikit takut. Eh, basis kultifasimu telah menembus lagi. Mengkingling memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Bukan hanya dia, tapi Dongfang Hauji, Cendikiawan Langit dan Bumi, Limingye dan yang lainnya juga memiliki perasaan yang sama. Ningki tahu bahwa itu adalah ilusi bahwa poin hidupnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kenyataannya, basis budidayanya belum berhasil menembus. Bisa dibilang begitu. Apakah kamu menemukan benda suci selama periode waktu ini? Ningki tersenyum. Kami tidak menemukan benda suci apapun, tapi kami menemukan banyak batu pemurnian dewa. Kata Limingye. Berapa banyak batu pemurnian dewa? Ningki sedikit senang. Tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tambang batu pemurnian dewa. Sebenarnya ada binatang iblis pertempuran tahap awal dan di sana. Namun, itu dirawat oleh empat senior. Limingye berkata dan tersenyum pada Ningzi dan yang lainnya. Ada monster iblis battle dan di Dragonsfield. Namun, Ningki mendengar pesan khusus dari kalimat ini. Mengkingling mengangguk. Saya juga sangat terkejut. Jika ada keberadaan battle dan di Dragonsfield, mengapa kita tidak mendengarnya sebelumnya? Bukan apa-apa. Aku hanya khawatir ada eksistensi yang lebih kuat selain pertempuran tahap awal dan tampaknya kedalaman lapangan naga lebih berbahaya dari yang kita duga. 2014. Kalau begitu, haruskah kita menghentikan masalah memasuki wilayah naga untuk saat ini? Dongfang Hauji mengerutkan ke Ning. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Yang Mulia Iblis Sembilan Surga mengatakan bahwa ada benda-benda suci di wilayah naga, tapi itu mungkin bukan kebenarannya. Bahkan jika itu kebenarannya, wilayah naga itu sangat besar. Teman-teman mencari jalan. Ningki tersenyum. Baiklah. Timur Hauji mengangguk. Ratusan orang mengikuti Ningki dan menuju ke arah tambang batu pemurnian dewa. Ada orang lain yang telah menemukan tambang ini, tetapi melihat orang-orang dari kuil dewa perang telah mengambilnya, mereka tentu tidak akan mengambil risiko menyinggum Ningki dan merebutnya. Bagaimanapun, batu pemurnian dewa berbeda dari benda dewa. Benda dewa adalah sumber daya strategis, sedangkan batu pemurnian dewa hanyalah mata uang yang bisa diperdagangkan. Tidak buruk. Meskipun tambang ini tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di Tanah Suci Azure Tirk, tambang ini seharusnya mampu menghasilkan 100 ribu batu dewa roh standar tingkat rendah. Mata Ningki bersinar dengan senyuman saat dia mengangguk puas. Cendikiawan langit dan bumi merasa itu aneh. Itu hanya tambang batu pemurnian dewa, tapi sepertinya suasana hati Ningki sedang baik. Jiwanya telah terkondensasi hingga batasnya, dan nilainya tidak tinggi. Secara alami, dia tidak terlalu membutuhkan batu pemurnian dewa, tetapi Ningki berbeda. Batu pemurnian dewa dapat ditukar dengan koin pembantayan naga, dan koin pembantayan naga dapat ditukar dengan kristal pembantayan naga. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Sistem, aku akan menjual milikku ini padamu. Tuan rumah, tolong milikku. Tidak bisakah kamu mengambilnya begitu saja? Tuan rumah, tolong milikku. Ningki memutar matanya dan berkata kepada semua orang, semuanya, bantu aku dan gali semua batu pemurnian dewa di sini. Hem, pemimpin sekte, kamu ingin menambang batu pemurnian dewa? Sekarang, Li Mingye tercengang. Ya, Ningki mengangguk. Semua orang bingung, tapi tangan mereka tidak lamban. Ada lebih dari 70 dodi, termasuk Ningzi dan yang lainnya. Hampir dalam sehari, tambang itu digali. Batu pemurnian dewa tingkat rendah ditumpuk seperti gunung, dan Ningki bahkan memperoleh batu pemurnian dewa tingkat menengah. Ini adalah hal bagus yang dapat meningkatkan jiwa kelas rajanya. Ningki segera memasukkannya ke dalam tas spasialnya. Ambil 30% dari batu pemurnian dewa ini dan berikan kepada murid sekte untuk memadatkan jiwa mereka. Ningki tersenyum pada Dongfang Haoji. Dongfang Haoji tidak menolak. Batu pemurnian dewa kuil dewa perang memang sedikit kurang, dan setidaknya ada 100 ribu batu di sini. Dengan lambayan tangannya yang lembut, lebih dari 30 ribu batu pemurnian dewa disimpan di cincin semesta miliknya. Jejak rasa iri muncul di mata Li Mingye, tapi dia tidak cemburu. Posisi Dongfang Haoji di hati Ningki adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia kejar. Dia hanya berharap Ningki akan lebih menghargainya jika dia bekerja keras di masa depan. Saat itu, dia bisa berbagi sup dengan Ningki. Ningki menjual sisa 70 ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah ke sistem dengan harga lebih dari 700 juta koin pembantaian naga dan 56 kristal pembantaian naga. Ningki merenung sejenak dalam hatinya. Pikirannya tenggelam dalam mal pembantaian naga. Dia ingat ketika dia menukar ahli Dow dan Rilem, sistem mengatakan bahwa dia tidak memiliki otoritas yang cukup. Seharusnya sekarang baik-baik saja, bukan? Sistem, bantu saya menyaring orang-orang dari tahap awal hingga tahap akhir alam Dow dan. Juga, bantu saya membuat daftar beberapa orang dari alam kehidupan abadi. Tidak lama kemudian, sebuah panel muncul di depan Ningki. Di atasnya terdapat nama-nama yang padat, serta penjelasan rincin tentang kekuatan masing-masing orang. Namun, ini semua adalah kultifator Dow dan Rilem. Sedangkan bagi para penggarap alam kehidupan abadi, sistem masih memberi tahu mereka bahwa mereka tidak memiliki cukup wewenang untuk membelinya. Mungkin itu di luar kategori tertentu, tetapi orang-orang yang disaring oleh sistem kali ini bukanlah orang-orang yang dikenal Ningki. Sebaliknya, mereka adalah ahli yang memenuhi persyaratan Ningki berdasarkan ras mereka. Spesies Sisa Titan Pemusnahan Dunia, tahap awal alam Dow dan, terkondensasi 100 hukum, harga beli, 2 kristal pembunuh naga. Ras Dewa Bermata 3, alam Dow dan tahap awal, terkondensasi 200 hukum, harga beli, 3 kristal pembunuh naga. Naga Iblis Bercakar 8, alam Dow dan tahap awal, hukum 300 dao yang dipadatkan, harga beli, 4 kristal pembunuh naga. Rubah Langit Ekor 9, alam Dow dan tahap tengah, hukum 1000 dao yang dipadatkan, harga beli, 20 kristal pembunuh naga. Gagak Emas Kuno, alam Dow dan tahap tengah, hukum 1900 dao yang dipadatkan, harga beli, 55 kristal pembunuh naga. Raksasa Bercakar 8, alam Dow dan tahap akhir, hukum 2100 dao yang dipadatkan, Harga beli, 1200 kristal pembunuh naga Harganya berubah dari rendah ke tinggi Begitu seseorang mencapai tahap akhir Doe dan Rilem, harganya akan berlipat ganda Bahkan jika Ningki memiliki koin pembunuh naga, dia harus menabung selama beberapa tahun sebelum dia dapat membeli seorang ahli yang baru saja memasuki tahap akhir Doe dan Rilem Sedangkan bagi para kultifator yang hampir mencapai tahap akhir Doe dan Rilem, mereka akan membutuhkan lebih dari 10.000 kristal pembunuh naga untuk dibeli Saat ini, yang paling cocok untuk Ningki adalah seorang kultifator alam Doe dan tingkat menengah Harganya tidak mahal dan itu akan membantu Ningki Sistem, aku ingin gagak emas primordial itu Ningki berkata dengan acuh tak acuh Dengan sekejap, dari 55 kristal pembunuh naga di panel atributnya, hanya satu yang tersisa Di saat yang sama, matahari yang terik tiba-tiba terbit di sampingnya Serangan musuh Semua orang terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa ribu kaki jauhnya Namun, mereka masih bisa merasakan kulitnya hangus Di antara mereka, Dongfang Hauji adalah yang paling terkejut Dia mengira klan gagak emas ada di sini untuk membalas dendam Bagaimanapun, dia telah mengambil garis keturunan klan gagak emas Ini bukan serangan musuh Mengkingling adalah orang pertama yang bereaksi Dia memandang Ningki dengan ekspresi rumit Jika itu adalah serangan musuh, berdasarkan pemahamannya terhadap muridnya Dia pasti akan menjadi orang yang paling cepat melarikan diri Cahaya dari terik matahari berangsur-angsur menghilang Semua orang melihat seorang pria muda dengan kulit pucat kemasan Dengan hormat membungkuk kepada Ningki dan memanggilnya Tuan Apakah dia orangnya Master Sekte? Semua orang menghela nafas lega dan menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu Cendikiawan langit dan bumi mengungkapkan ekspresi terkejut Dia dapat dengan jelas merasakan aura pemuda itu jauh lebih kental Daripada Gusuihan dan yang lainnya Dia mungkin sangat dekat dengan level ahli seperti Zusa Mungkinkah dia seorang kultifator Dou dan Rilem tahap akhir? Bahkan jika tidak, dia setidaknya harus menjadi Dou dan Rilem tahap tengah yang berpengalaman Pikiran cendikiawan langit dan bumi berubah dengan cepat Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi percaya diri Dia tidak takut Ningki akan mengingkari utangnya Selama seorang kultifator tingkat menengah Dou dan Rilem datang untuk memprovokasi Ningki Dia akan bisa mendapatkan senjata ajaibnya Apakah kamu punya nama? Ningki memandang pemuda dengan aura kental dan bertanya sambil tersenyum Tuan, tolong beri saya nama Pemuda itu membungkuk dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius Kamu adalah gagak emas berkaki tiga Kenapa kamu tidak dipanggil emas hitam? Ningki tidak bisa memikirkan nama yang bagus Terima kasih Tuan karena telah memberiku nama 1015 Ningki memandang emas hitam Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa puas Dia tidak perlu menukarnya dengan pertempuran tahap akhir dan penggarap alam Dengan kekuatan hukum yang terkandung dalam tubuh Black Gold Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke tahap akhir pertempuran dan Rilem Pemimpin sekte, ini adalah Ketika semua orang kembali ke sisi Ningki Li Mingye dengan hati-hati menatap Wu Jin dan berkata kepada Ningki Namanya Wu Jin Ningki tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak Oh! Li Mingye mengangguk Hatinya serasa di cakar kucing Meskipun dia sangat penasaran Ningki jelas tidak berniat menjelaskan secara detail Jadi dia tentu saja tidak bertanya terlalu banyak Terkait dengan gagak emas berkaki tiga Dongfang Hao Ji mengirimkan suaranya Ningki melihat wajah seriusnya dan berkata sambil tersenyum Dia adalah gagak emas berkaki tiga Ekspresi Dongfang Hao Ji berubah drastis Tapi, dia tidak ada hubungannya dengan gagak emas dari tanah suci naga air Ningki melanjutkan Saat itulah Dongfang Hao Ji menghela nafas lega di dalam hatinya Dia melirik Ningki dengan perasaan tidak senang Apakah dia mencoba menakut-nakuti orang sampai mati? Benar, aku hampir lupa tentang garis keturunan suku abadi penghancur dunia milikku Ningki menamparkan kepalanya Sistem, bantu aku menukarkan garis keturunan suku abadi penghancur dunia kelas menengah Tuan rumah tidak memiliki cukup kristal pembunuh naga Suara sistem sangat dingin, seperti seorang pencatut yang berhadapan dengan orang miskin yang tidak punya uang sama Petik dua tanda tanya petik dua Ningki sedikit terkejut Berapa banyak kristal pembunuh naga yang kamu inginkan? Mengingat garis keturunan Tuan rumah sangat istimewa Sistem telah merancang secara khusus rangkaian rencana peningkatan untuk Tuan rumah Garis keturunan suku abadi penghancur dunia perantara membutuhkan 2000 kristal pembunuh naga 20 miliar koin pembantaian naga Ningki hampir muntah darah Koin pembunuh naga mudah untuk ditangani Selama dia diberi waktu beberapa tahun, dia akan bisa mengumpulkannya Namun, dia hanya bisa menukar 30 kristal pembunuh naga setiap bulan Dia membutuhkan setidaknya 6 atau 7 tahun untuk mengumpulkan 2000 kristal Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti Ningki menggelengkan kepalanya dengan minat yang melemah dan berkata kepada orang banyak, ayo pergi Jauh ke dalam ladang naga Iya Satu bulan kemudian, tim Ningki telah memasuki jauh ke dalam wilayah naga Ekspresi Mengkingling tampak sedikit tidak nyaman Tuan, ada apa? Ningki tersenyum Saya baik-baik saja Mengkingling menggelengkan kepalanya Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Kakak muda, Tuan pasti merindukan kakak tertua dan kakak kedua Kata Jiangking Kakak tertua dan kakak kedua Ningki sedikit terkejut Dia tahu bahwa Mengkingling memiliki dua murid lainnya Jiangking juga mengatakan bahwa kakak tertua dan kakak perempuan kedua Yang belum pernah dia temui sebelumnya, berada di wilayah naga Namun, setelah mendengar kata-kata Jiangking Ningki merasa ada yang tidak beres Mungkinkah kakak tertua dan kakak kedua berada dalam bahaya? Siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong? Mengkingling mengerutkan kening dan menatap Jiangking Jiangking menjulurkan lidahnya dan memutar matanya Dia meraih lengan Ningki dan berkata Adik laki-laki, aku tidak peduli Karena jarang sekali kami memasuki kedalaman ladang naga Kamu harus membantu kami menemukan kakak tertua dan kakak kedua Setidaknya, aku ingin lihat mereka hidup atau mati Tuan, apa yang terjadi antara kakak tertua dan kakak perempuan kedua? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Ningki memandang Mengkingling dan berkata dengan serius Sebenarnya, itu bukan masalah besar Mereka berdua tidak mendengarkan saran kami dan pergi jauh ke Dragonfield Kami belum mendengar kabar dari mereka selama lebih dari seratus tahun Mengkingling berkata dengan lemah Sekte Guru, jangan berpikir bahwa kakak muda Meng tidak peduli Faktanya, dia mempunyai perasaan terdalam terhadap kedua keponakan muda itu Mereka adalah murid yang diambil oleh kakak muda Meng lebih dari seribu tahun yang lalu Suara Bei Hongqiu terdengar di telinga Ningki Ningki menganggup ke arah Bei Hongqiu dan berkata kepada Mengkingling Guru, karena kita ada di sini kali ini Mari kita cari tahu keberadaan kakak tertua dan kakak perempuan kedua Gambarlah wajah mereka dan saya akan memberi mereka salinannya untuk dicari Jika tidak, aku akan meminta Zusa dan yang lainnya membantu mencari mereka Wajah Mengkingling menunjukkan sedikit keraguan Dia terdiam beberapa saat lalu mengangguk Namun, dia tidak menggambar Sebaliknya, dia membuat batu giok kecil tergelincir di tempat Selama dia mengaktifkannya dengan energi pertarungan, dua wajah akan muncul Ini adalah pertama kalinya Ningki melihat penampilan kakak tertuanya Ekspresinya selembut batu giok, dan ada senyuman tipis di bibirnya Adapun kakak senior kedua, dia sepertinya diukir dari cetakan yang sama dengan Mengkingling Ekspresi mereka sangat mirip Mereka berdua sangat dingin, memberikan perasaan bahwa tidak ada yang bisa mendekati mereka Tuan, jangan khawatir, kerja keras akan membuahkan hasil Selama kakak tertua dan kakak perempuan kedua berada di daratan naga, kita pasti akan menemukan beberapa petunjuk Ningki membagikan slip giok dan menghibur Mengkingling Mengkingling menepuk bahu Ningki dengan ringan dan berkata, terima kasih Itulah yang harus saya lakukan Ningki tersenyum Adik kecil, terima kasih banyak Jiangking memegang tangan Ningki dan terlihat sangat serius Matanya tampak memerah Dari sini terlihat seberapa dalam perasaannya terhadap kakak tertua dan kakak kedua Kakak ketiga, apakah kamu menyukai kakak tertua? Ningki tersenyum dan berkata dengan suara rendah Apa yang kamu bicarakan? Jiangking seperti anak kucing yang ekornya diinjak Tidak ada, tidak ada apa-apa, haha Ningki tertawa Pada saat ini, sepasang mata di kejauhan sedang memperhatikan mereka Setelah sepasang mata itu melihat wajah Ningki dengan jelas, mereka menghilang dengan tenang Ada desa pegunungan yang jaraknya lebih dari 8000 mil dari tim Ningki Dari waktu ke waktu, para penggarap akan masuk dan keluar desa Semua pembudidaya ini memiliki ekspresi jelek Sudah lama sekali dan kamu masih belum menemukannya Mas Hanbo menatap dingin ke arah Song Sun Yi dan para tetua istana Jade Void lainnya Beberapa dari mereka memiliki sedikit senyuman pahit di wajah mereka Domain naga sangat luas Hanya dalam satu atau dua bulan, rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami Wu Lingfeng berdiri di samping Mas Hanbao dan matanya sangat dingin Saat ini, Tuoba Sun tiba-tiba masuk Song Sun Yi dan yang lainnya merasa lega karena seseorang telah datang menggantikan mereka Senior Ma, aku menemukannya Tuoba Sun menatap Song Sun Yi dan yang lainnya dengan senyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah Mas Hanbao Kamu menemukannya, di mana dia? Mata Wu Lingfeng berbinar dan dia tidak sabar untuk bertanya 8000 mil jauhnya dari sini Ningbaixuan tidak hanya ada di sana, tapi Dongfang Hauji juga ada di sana Tuoba Sun tersenyum Dongfang Hauji, Ningki Hebat, sekarang aku bisa membalas dendam dalam sekali jalan Wu Lingfeng mengertakan gigi dan tersenyum Ayo pergi, kalian juga ikut Anak baik, Ayah Baptis akan membalas dendam untukmu Mas Hanbao mencibir dan berdiri Kita akan pergi juga Song Sun Yi tertegun sejenak Tuoba Sun juga tercengang Kalian tidak bersedia Mas Hanbao melihat beberapa dari mereka dan tersenyum Senior Ma, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyembuhkan kami setelah kami menemukannya? Anak itu hanyalah seorang kultifator pertempuran tahap awal Biarpun kita pergi, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, kan? Song Sun Yi berkata dengan hati-hati Gu Suihan dan yang lainnya sedang mencari benda suci itu, tapi dia telah menjadi pesuruh orang ini Jika masalah ini tersebar, istana Jade Void pasti akan menjadi bahan tertawaan Apakah itu berguna atau tidak, itu terserah aku Jika kamu tidak pergi, tunggu saja kematianmu Mas Hanbao mencibir dan berjalan keluar Wu Lingfeng memandang Song Sun Yi dan yang lainnya dengan dingin dan mengikuti di belakang Mas Hanbao Huh, ayo pergi juga 1016 Ningki membubarkan semua orang untuk menjelajahi Dragonfield dan melihat apakah mereka dapat menemukan berita tentang kakak senior dan kakak senior kedua Dia tidak takut mereka berada dalam bahaya Lagi pula, selain Huang Putao dan yang lainnya, semua orang memiliki token murid sekte luar Mereka bisa kembali ke kuil Dewa Perang jika ada sesuatu Zhang Long dan Zhao Hu berencana mengikuti Ningki, tetapi ketika mereka melihat ekspresi serius Wu Jin, mereka menyerah Dengan budidaya mereka saat ini, belum lagi melindungi Ningki, akan lebih baik jika mereka tidak menyeret Ningki ke bawah Keduanya diam-diam mengatupkan gigi dan bersumpah untuk berkultivasi dengan keras, berharap bisa lebih dekat dengan Ningki Pada akhirnya, selain Wu Jin, hanya Meng Qingling, Jiang Qing, dan Ning Zi yang mengikuti Ningki Jiwa ilahi Ningki tersebar dalam radius 500 mil Selama ada benda suci dalam kisaran ini, Ningki akan segera menemukannya Han Ge, ini adalah kesempatanmu. Tuan Mudameng sudah menjadi penggara pertempuran dan alam tingkat menengah di usia yang sangat muda Jika Anda bisa menjadi rekan kultifasinya, itu akan sangat membantu kultifasi Anda di masa depan Don, jangan keras kepala Bahkan jika kamu tinggal di sekte segudang, kamu masih dapat menerima bimbingan dari Battle dan Realm Cultivator setahap menengah Atau bahkan Battle dan Realm Cultivator setahap akhir kapan saja King Tirk membujuk Permaisuri Han Ge dengan sungguh-sungguh Saat ini, Permaisuri Han Ge berada dalam kondisi yang menyedihkan Ada beberapa lubang kecil di bajunya Buda dunia modern, yang berdiri di sampingnya, penuh luka Ada beberapa luka di tengkoraknya yang mengkilat dan mengeluarkan darah Di samping King Tirk berdiri sekelompok pembudidaya Budidaya terendah berada pada tahap awal Battle dan Realm Tria muda terkemuka dengan senyum tipis di wajahnya adalah Battle dan Realm Cultivator tingkat menengah Amitabha, kamu tidak bisa memaksakan perasaan, Dermawan Meng, tolong biarkan kami berdua pergi Buda Tirk dunia modern menyatukan kedua telapak tangannya Beku, ini tidak ada hubungannya denganmu Jangan jadi orang yang ikut campur King Tirk memandang ke arah Buda Tirk dunia modern dengan dingin Setelah mengetahui bahwa mereka berdua telah melakukan kontak dengan Ningki secara pribadi Retakan besar muncul dalam hubungannya yang sudah tidak harmonis dengan mereka berdua Oleh karena itu, kali ini, ketika dia menjelajahi tempat ini, dia berteman dengan tuan muda keluarga Meng ini Setelah mengetahui bahwa dia menyukai wanita cantik, pikiran Kaisar King menjadi aktif Jika dia bisa memberikan permaisuri Han Ge kepadanya, dia tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga melampiaskan amarah di hatinya Itu membunuh dua burung dengan satu batu Jian King Lian, kamu bersedia menjadi antek orang ini? Biksu kecil dan aku tidak akan mengomentari hal itu Namun, kamu telah menyerang kami berdua demi orang ini Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Permaisuri Han Ge memelototi Azure Tirk dengan marah dan memanggil namanya Hange, kenapa kamu harus membuatnya terdengar sangat buruk? Wajah Lotus Tirk menjadi pucat Meng Saoyang memandang permaisuri Han Ge dari atas ke bawah seolah dia sedang mengagumi pemandangan yang indah Melihat bahwa dia menolaknya, dia tidak bisa menahan senyum Nyonya Han Ge, saya, Meng Saoyang, sangat menyukaimu Mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke keluarga Meng dan menemui leluhur saya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan hubungan kita? Percakapan Tuan muda Meng, saya tidak cocok untuk Anda Saya tidak ingin mencari pendamping Dao saat ini Permaisuri Han Ge berkata dengan ringan Bawa dia pergi, adapun biksu ini, bunuh dia Meng Saoyang tersenyum Wajah permaisuri Han Ge dan Buddha dunia modern sedikit berubah Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengubah sikapnya begitu cepat Begitu suara Meng Saoyang turun, kelompok pertempuran tahap awal dan penggarap alam di sampingnya menyerang Kekuatan hukum yang besar melonjak ke arah mereka berdua Kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol Lotus Tirk memandang mereka berdua dengan senyum tipis Han Ge, kamu duluan Kaisar Buddha dunia saat ini berteriak dengan ekspresi serius Cahaya Buddha yang redup muncul di belakangnya dan aura hukum lurus merembes keluar dari tubuhnya Banyak bunga teratai emas bermekaran di kehampaan dan memblokir serangan lawan Namun, meskipun budidaya penggarap alam Do dan tahap awal lawannya sedikit lebih rendah darinya Kaisar Buddha dunia saat ini paling banyak dapat menahannya selama belasan napas waktu Jika Meng Saoyang dan Kaisar King menyerang, mereka mungkin hanya bisa bertahan untuk beberapa saat Biksu kecil Mata permaisuri Han Ge bersinar dengan rasa kasihan Namun, ketika dia melihat tatapan penuh nafsu di mata Meng Saoyang Dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk melarikan diri Biksu kecil, jika kamu mati hari ini, aku pasti akan membalaskan dendamu Paling-paling, aku akan menemanimu ke sana Kata-kata permaisuri Han Ge membuat marah Meng Saoyang Dia mendengus dan mengirimkan serangan telapak tangan ke permaisuri Han Ge Dermawan, bertobatlah sebelum terlambat Tubuh Buddha Tirk dunia modern bergerak saat kekuatan hukum nomologis membeku menjadi satu lapisan pelindung Serangan telapak tangan Meng Saoyang langsung mendarat di lapisan baju besi ini Buddha Tirk dunia modern memuntahkan setegup darah segar saat seluruh tubuhnya terbang mundur Kemana kamu bisa lari? Meng Saoyang menyeringai mengerikan Melihat ini, Lotus Tirk tahu bahwa dia harus mengambil tindakan Dia menembak seperti bola meriam dan menyerang Buddha dunia modern bersama dengan pasukan Meng Saoyang Biksu kecil itu terluka para oleh Meng Saoyang dan dikelilingi oleh sekelompok pembudidaya Dia hampir dipukuli sampai dia tidak bisa melawan Adapun permaisuri Han Ge, dia ditahan oleh Meng Saoyang Meng Saoyang berjalan di depannya dan menatap wajah cantiknya Dia tersenyum dan berkata, Nyonya Han Ge, jangan khawatir Tidak akan lama lagi kamu bersedia bersamaku Aku, Meng Saoyang, cepat atau lambat akan menerobos kepertempuran dan alam tahap akhir Aren bukankah kamu bahagia mempunyai suami sepertiku? Mata permaisuri Han Ge berkilat putus asa Mendengar bualan Meng Saoyang, dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik hari ini Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya Kamu menerobos kepertempuran dan rilem tahap akhir Kekuatan hukum Anda hanya sekitar 1300 Saya pikir Anda hanya bisa menjadi seorang playboy yang menindas orang baik dan takut pada kejahatan selama sisa hidup Anda Jika bukan karena keluarga Meng di belakang Anda, saya khawatir Anda tidak akan menjadi kaisar dou sekarang, bukan? Wajah Meng Saoyang sedikit berubah Dia tidak puas Dia memicinkan mata ke arah permaisuri Han Ge dan berkata Saya, Meng Saoyang, hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan saya di wilayah naga Belum lagi pertempuran dan alam tahap akhir Saya yakin bahwa saya dapat mengalahkan alam kehidupan abadi Saya akan melakukannya memberimu satu kesempatan terakhir Menyerahlah padaku Saat kamu menerobos ke alam kehidupan abadi, aku akan menyerah padamu Permaisuri Han Ge mencibir Jalang Meng Saoyang mengertakkan gigi dan mengucapkan dua kata ini Ia kemudian menamparkan wajah permaisuri Han Ge Berhenti Teriakan dingin terdengar Tangan Meng Saoyang sedikit berhenti dan dia menoleh dengan cemberut Setelah permaisuri Han Ge melihat Ningki, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan Tuan Ning Tuan Ning Jalang Sialan 1017 Tatapan Meng Saoyang seperti serigala atau harimau Dia pikir dia telah menyembunyikannya dengan baik, tapi Ningki dan yang lainnya bisa melihatnya sekilas Meng Kingling meliriknya tanpa mengucapkan sepatah katapun Adapun Ningzi, dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengenal Anda Nona, tidak masalah jika kamu tidak mengenalku Bukankah kita sekarang sudah saling kenal? Ketika Meng Saoyang mendengar jawaban Ningzi, kegembiraan di matanya semakin dalam Jika dia menelan ludahnya, dia akan terlihat seperti babi murni Tuan Muda Bawahan Meng Saoyang akhirnya berhasil menundukkan Buddha Tirk Azure Supreme Tirk maju untuk mengambil Han Ge Lady Tirk dan membawanya ke sisi Meng Saoyang Itu dia Ketika Lotus Tirk melihat Meng Saoyang, tubuhnya sedikit gemetar Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Meng Saoyang Tapi bagaimana mungkin Ningki tidak melihatnya? Mata Ningki menyapu Buddha Tirk dan permaisuri Han Ge sebelum akhirnya tertuju pada Meng Saoyang Kamu kenal kedua orang ini? Meng Saoyang melirik Ningki dengan curiga Dia masih ingat permaisuri Han Ge baru saja memanggilnya Tuan Muda Ning Dia pasti orang ini, kan? Setelah menilai Ningki, jejak rasa jijik muncul di mata Meng Saoyang Setelah melihat bahwa Ningki hanyalah seorang penggarap alam dou dan tahap awal Dia tidak lagi memandang Ningki di matanya Ningki mengabaikan Meng Saoyang dan malah memandang Buddha Tirk dan permaisuri Han Ge Dia tersenyum dan bertanya, apakah kalian berdua baik-baik saja? Apakah kita terlihat baik-baik saja? Keduanya tersenyum pahit Buddha Tirk menghela nafas lega Sekarang setelah mereka bertemu Ningki, dia dan Han Ge setidaknya aman Tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini Kamu boleh pergi Meng Saoyang melambaikan tangannya pada Ningki seolah mengusir lalat Kemudian, dia dengan ramah berkata kepada Meng Kingling dan Ningzi Nona-nona, keluarga Mengku juga cukup terkenal di sini Bagaimana kalau mengikutiku ke keluarga Meng untuk berjalan-jalan? Apakah kamu sakit? Jiangking tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki Ini bukan urusanmu Meng Saoyang melirik Jiangking dan mendengus dingin Adik muda, orang ini benar-benar berani memandang gurus seperti itu Potong bola matanya Jiangking berkata pada Ningki dengan marah Potong mataku, hurhuh, kata-kata yang luar biasa Tanpa menunggu reaksi Ningki, Meng Saoyang tertawa aneh Bagaimana dengan ini? Keduanya adalah teman baikku Tuan muda Meng, tolong beri aku muka dan biarkan mereka pergi Mari kita berpisah di sini Ningki berkata dengan ringan Memberimu wajah Kamu pikir kamu siapa? Apakah Tuan mudaku perlu memberimu wajah? Lelucon yang luar biasa Bawahan Meng Saoyang langsung tertawa mengejek Kamu sama dengan mereka, dari Dong Suan kan? Hahaha, karena kamu telah datang ke domain naga kami Meskipun kamu adalah seekor naga, kamu tetap harus bersikap Ingat, ini adalah dunia keluarga Meng saya Hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk membuatku memberi muka Yang jelas, Anda bukan salah satu dari mereka Meng Saoyang tersenyum pada Ningki Setelah jeda, dia menggoda Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, aku bisa menjagamu di masa depan Sedangkan untuk Dong Suan, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali Ningki mengira dia mengancamnya Jadi dia tersenyum dan berkata Wu Jin, tolong biarkan Tuan muda Meng ini memahami situasi di depannya Ya Tuan Wu Jin dengan tenang berkata sambil berjalan keluar dari belakang Ningki Dia telah menyembunyikan auranya sepanjang waktu Dan sekarang dia muncul, semua orang terkejut Ini karena aura hukum di tubuhnya jauh lebih tebal daripada aura Meng Saoyang Pertempuran menengah dan alam Dong Suan memiliki seorang kultifator seperti itu Meng Saoyang sedikit terkejut Jejak ketakutan muncul di matanya Tetapi ketika dia memikirkan latar belakangnya Sudut mulutnya melengkung Biarkan aku memahami situasinya Tahukah Anda seperti apa keberadaan keluarga Meng saya? Meng Saoyang tersenyum dan berkata Namun, seorang kultifator pertempuran menengah dan rilem juga memanggilmu Tuan Muda Saya kira latar belakang Anda tidak lemah Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda beberapa wajah dan mengembalikan keduanya kepada Anda Dia menunjuk di Kaisar Buddha dan Permaisuri Han Ge Ekspresi Kaisar King sedikit berubah Tetapi dia tidak berani mengatakan apapun dalam situasi ini Setelah jeda, Meng Saoyang melanjutkan Namun, Anda harus meninggalkan kedua wanita ini Kami akan menganggapnya sebagai teman Bagaimana dengan itu? Ngomong-ngomong, bagaimana aku harus memanggilmu? Wu Jin, aku ingin sepasang bola matanya Oh, aku ingin lidahnya juga Ningki melirik Meng Saoyang seolah sedang melihat orang mati Ekspresi Meng Saoyang tiba-tiba berubah Jangan malu-malu Bawahannya segera mengepung Meng Saoyang Memandang Wu Jin dengan waspada Meskipun mereka tahu bahwa dengan budidaya Meng Saoyang Dia tidak memerlukan perlindungan mereka Karena mereka adalah bawahan Meng Saoyang Mereka tentu saja harus menunjukkan rasa hormat mereka Tuhan berkata bahwa dia menginginkan sepasang bola mata dan lidahmu Wu Jin memandang Meng Saoyang dengan acuh tak acuh Saat berikutnya, cahaya kemasan melintas di matanya Sekelompok pembudidaya di sekitar Meng Saoyang Tiba-tiba berteriak ketika mereka berubah menjadi bola api Api emas terus menyala di tubuh mereka Tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengaktifkan kekuatan hukum di tubuh mereka Mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap api tersebut Dalam beberapa tarikan napas Hanya abu putih yang tersisa di sekitar Meng Saoyang Kaisar King sangat ketakutan sehingga dia berdiri terpaku di tanah Kaisar Buddha dan Permaisuri Han Ge pindah dan bersembunyi di belakang Ningki Kamu mati Permaisuri Han Ge menatap Meng Saoyang dengan sedikit kegembiraan di matanya Kamu membunuh bawahanku Meng Saoyang kaget dan marah Meskipun keluarga Meng dianggap sebagai tiran di wilayah naga Tidak mudah bagi mereka untuk mengembangkan kultifator battle dan rilem tahap awal Delapan penggarap battle dan rilem tahap awal telah mati sekaligus Meng Saoyang merasa jantungnya berdarah Wu Jin mengabaikan Meng Saoyang dan berjalan langsung ke arahnya Melihat hal tersebut Meng Saoyang menyadari bahwa Wu Jin sepertinya tidak peduli dengan keluarga Meng di belakangnya Jejak ketakutan muncul di hatinya Jangan, jangan datang Nenek moyang keluarga Mengku akan menerobos ke alam kehidupan abadi Jika kamu membunuhku, dia akan segera tahu Kamu tidak bisa melarikan diri Meng Saoyang mengancam sambil mundur Di saat yang sama, matanya terus bergerak saat memikirkan sebuah rencana Aura hukum di tubuh Wu Jin terlalu kuat Itu hampir sama dengan kultifator battle dan rilem tahap akhir Meng Saoyang tahu bahwa dia bukan tandingan Wu Jin Jadi dia tidak memiliki keberanian untuk menyerang Selesaikan dengan cepat Ningki berkata dengan acuh tak acuh Ya, Wu Jin menganggup dengan cepat Dia tahu tuannya sedikit tidak sabar Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan hukum itu seperti tali Itu langsung mengikat Meng Saoyang Ini adalah tali yang dipadatkan oleh api emas Meng Saoyang tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di kulitnya Dia ingin mengancam Ningki lagi Tapi pandangannya tiba-tiba menjadi hitam Kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya Wu Jin melemparkan mata Meng Saoyang ke tanah Dan langsung mencabut lidah Meng Saoyang Ah! Meng Saoyang menjerit menyedihkan 1018 Ya, Wu Jin berdiri di samping dengan hormat Jiang King dan Permaisuri Han Ge tidak bisa menahan tawa Mata mereka dipenuhi dengan sukacita Amitabha Sang Buddha Raja menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra Dia menatap Meng Saoyang dengan rasa kasihan di matanya Tetapi bibirnya membentuk senyuman tipis King Tirk menelan ludah saat melihat Meng Saoyang dalam kondisi seperti itu dalam sekejap mata Dia berdiri kaku di tempat Kamu tidak bisa membunuhku Meng Saoyang bisa merasakan niat membunuh Ningki Dia tidak dapat berbicara karena lidahnya telah dicabut Tetapi dia menggunakan getaran hukum untuk menirukan suara aslinya Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Ningki tersenyum Dia mengabaikan auman Meng Saoyang dan menamparnya dengan telapak tangannya Hukum api meletus dan membakar Meng Saoyang menjadi abu dalam sekejap mata Meskipun ia memiliki lebih dari 1.300 pasukan hukum Tubuhnya tidak terlalu kuat Itu hanya sedikit lebih kuat dari Battle Emperor King Tirk tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat Ningki membunuh seorang kultifator Mid Battle dan Rilem Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh seorang kultifator Mid Battle dan Rilem Dan memperoleh 13 pasukan hukum 13 Angkatan Hukum Mata Ningki berbinar Dia sangat gembira Ini setara dengan melahap benda suci dengan 13.000 ikan lau Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuh orang-orang itu Ningki melirik abu di tanah dengan sedikit rasa kasihan di matanya 13 kekuatan hukum yang diberikan oleh sistem adalah hukum non-elemen Ningki telah mengintegrasikannya ke dalam hukum api Saat ini, hukum apinya telah mencapai angka 73 dan dia tidak jauh dari ambang batas 100 Sangat kuat Jiangking dan Mengkingling memandang Wu Jin dengan kaget Mereka tahu bahwa Wu Jin berperan besar dalam kemampuan Ningki membunuh orang ini dengan mudah Hah! Ningki mengulurkan tangan dan mengambil perisai hitam kecil dari abu Meng Saoyang Aura hukum di dalamnya cukup kuat, itu seharusnya merupakan artefak Dharma tingkat rendah Dibandingkan dengan perisai facra milik Wen Ren Mu Yue, sepertinya ini hampir sama Hem, aku akan memberikannya kepada cendikiawan langit dan bumi untuk memenuhi janjiku Alat sihir tingkat rendah tidak ada artinya di mata Ningki, jadi dia dengan santai memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya Adapun bawahan Meng Saoyang, mereka tidak meninggalkan apapun Bahkan jika mereka memiliki alat ajaib, mereka akan dibakar oleh Wu Jin Ningki berpikir dalam hati, di masa depan, aku harus mengingatkan Wu Jin untuk menahan diri dan tidak membakar semuanya Saoyang sudah mati Ladang naga, keluar gameng Sebuah ruangan batu tiba-tiba meledak Seorang lelaki tua dengan wajah muram keluar dari dalam Di luar ruangan batu, ada sekelompok besar penggarap alam dou dan tahap tengah yang berdiri dengan hormat Patriark telah menerobos Saya kira tidak demikian Sepertinya aku gagal lagi Penggarap alam dou dan tahap menengah ini memiliki pemikiran yang berbeda Untuk apa kamu berdiri di sini? Selidiki siapa yang membunuh Saoyang? Mereka bahkan tidak memberikan wajah mengklan Sepertinya saya, Meng Tianlin, sudah lama bermeditasi terpencil sehingga mereka bahkan tidak ingat nama saya Meng Tianlin berkata tanpa ekspresi Meng Saoyang sudah mati Mendengar ini, mata semua orang sedikit terkejut Lalu, kemarahan muncul di mata mereka Hanya sedikit orang yang memiliki kilasan kegembiraan di wajah mereka Ada aura benda dewa Setelah berurusan dengan Meng Saoyang, semua orang berjalan beberapa ratus mil Mata Ningki tiba-tiba berbinar dan dia memimpin semua orang ke tempat yang jauh Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah lembah Di tengah lembah, ada cahaya redup yang keluar dari dalam tanah Benda ketuhanan yang baru saja digali Seharusnya ada 3 hingga 4 ribu ikan hukum di dalamnya Ini bisa dianggap panen kecil Ningki mengeluarkan lentera dan langsung memasukkan benda suci itu ke dalam tas luar angkasanya Dia agak mempercayai apa yang dikatakan Yang Mulia Iblis Sembilan Surga di tablet batu Dragonfield ini jelas bukan tempat yang sederhana Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menemukan benda suci Itu dia Teriakan keras terdengar dari jauh Ningki dan yang lainnya mendongak dan melihat bahwa dalam sekejap mata, seluruh lembah dikelilingi Tuobayin, Wenren Muyue, Zhongsun Yi, Su Hengtau Mengapa orang-orang ini berkumpul bersama? Yah, itu Mata Ningki menyapu wajah semua orang, dan akhirnya tertuju pada Wu Lingfeng Dia sedikit terkejut Wu Lingfeng menatap Ningki Ningki, kamu tidak menyangka aku akan menemukanmu di Dragonfield, kan? Kebetulan sekali Ningki tersenyum dan mengangguk Dia melirik Mas Sanbao Di antara banyak orang, hanya dia yang memancarkan aura kuat Dimana Dongfang Hauji, bukankah bajingan itu bersamamu? Wu Lingfeng memandang ke lembah dan berkata dengan wajah muram Diam, apakah kepala kuil Dongfang adalah seseorang yang bisa kamu hina? Jiangking berteriak dengan marah Tuan kuil Dongfang He he, ku dengar kamu telah membuat kuil dewa perang Dongfang Hauji sebagai guru balai pengajaran keterampilan Lelucon yang luar biasa Wu Lingfeng menyeringai mengerikan Kamu di sini untuk membalas dendam, bukan? Ningki melirik Su Hengtau Dia sepertinya memahami sesuatu dan berkata kepada Wu Lingfeng sambil tersenyum tipis Ningki, aku, Wu Lingfeng Tidak mempunyai dendam terhadapmu, namun kamu telah membunuh orangtuaku Bahkan saudara-saudaraku yang malang pun dibunuh olehmu Hari ini, aku pasti akan meremukan tulang-tulangmu Dan menebarkan abumu untuk membalas jiwa orangtuaku Di surga Wu Lingfeng mengertakkan gigi dan berkata Tatapan Zhongsun Yi dan yang lainnya tertuju pada Wu Jin Merasa sedikit ketakutan di hati mereka Sejak kapan Ningki memiliki ahli lain di sisinya yang bahkan mereka tidak dapat melihatnya? Satu, dua, tiga, empat Hem, total ada tiga belas penggarap pemula dan alam dan satu penggarap alam dan menengah Setelah membunuh mereka semua, hukum api saya lebih dari seratus Ningki mengabaikan Wu Lingfeng dan mulai menghitung Kamu masih sombong sampai sekarang Ketika Wu Lingfeng melihat bahwa Ningki tidak menaruh perhatian pada mereka Kebencian dan kemarahan melonjak dari lubuk hatinya Matanya hampir memuntahkan api Oh Ningki sepertinya baru saja mendengar kata-kata Wu Lingfeng Ia tersenyum dan berkata Kau datang ke sini hari ini untuk meremukkan tulang-tulangku dan menyebarkan abuku Aku tidak menyangka kau akan mengalami kejadian seperti itu di wilayah naga Namun, aku bisa melihat bahwa pengolahanmu hanyalah doseng bintang satu Titik, sepertinya agak rendah Anda Wu Lingfeng langsung mengepalkan tangannya Namun, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Ningki dengan kultifasinya saat ini Dia tidak ingin terlibat dengan Ningki dalam topik ini Wu Lingfeng langsung berkata kepada Mas Sanbao Ayah angkat, tolong tangkap orang ini Saya ingin secara pribadi mengambil kepalanya sebagai korban untuk orang tua saya Jangan khawatir, nak Ayah angkat akan menangkapnya sekarang Mas Sanbao tertawa liar Bapak angkat, Anda mengenali penggarap tingkat menengah dan alam sebagai ayah angkat Anda Ningki berkata dengan heran Apakah kamu takut sekarang? 1019 Karena Mas Sanbao, para bangsawan di ibu kota yang berteman dengan Wu Lingfeng bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat melihatnya Bahkan Su Hengtau harus menyambutnya dengan hangat saat melihatnya Dia harus merendahkan dirinya hingga ekstrim Perasaan seperti itu membuat Wu Lingfeng hampir melupakan ketidakbahagiaan di hatinya Pada saat ini, melihat Ningki sangat terkejut Wu Lingfeng sangat senang Kamu adalah ayah angkat Wu Lingfeng Ningki memandang Mas Sanbao Benar, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon sayangku? Mungkin sayangku akan memilih untuk mengampuni nyawamu Mas Sanbao memandang Ningki sambil tersenyum Matanya memiliki jejak seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus Adapun Tuobasun, Wenren Muyue, Zhongsun Yi dan yang lainnya Mereka secara bertahap menjadi waspada dan melihat sekeliling Melihat ini, Ningki tahu bahwa mereka sedang mencari Little Six Memikirkan hal ini, sudut mulut Ningki sedikit terangkat dan dia berkata Wu Jin Menguasai Wu Jin maju selangkah dengan ekspresi serius Pada saat yang sama, kekuatan hukum di tubuhnya melonjak Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi matahari kecil Kecuali Ningki, Ningzi dan yang lainnya mau tidak mau harus mundur beberapa langkah Pertempuran tingkat menengah dan penggarap alam Tuobasun dan yang lainnya memiliki sedikit ketakutan di mata mereka Mereka tidak terkejut dengan kekuatan Wu Jin Tapi dari cara Wu Jin menyapa Ningki Menguasai Pertempuran tingkat menengah dan penggarap alam memanggilnya Tuan Jika sikap antara Little Six dan Ningki sebelumnya membingungkan Sekarang Ningki telah memperlihatkan taringnya Semua orang yakin bahwa latar belakang Ningki pasti lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan Bahkan di sekte Serigala Serakah Pertempuran tahap tengah dan penggarap alam memiliki harga diri mereka sendiri Ketika mereka melihat pertempuran tahap akhir dan penggarap alam Paling banyak mereka akan memanggilnya sebagai junior Mereka tidak akan menurunkan statusnya dan menjadi budak Kecuali jika itu terjadi di depan alam kehidupan abadi yang maha kuasa Menghadapi eksistensi yang dapat menghancurkan dunia hanya dengan satu jentikan tangan Seorang penggarap pertempuran dan alam akan menyingkirkan harga diri di hatinya dan rela menjadi budak Mungkinkah identitas anak laki-laki ini mirip dengan tokoh dikdaya tahap kehidupan abadi Mas Hanbau juga sangat terkejut Dia memandang Wu Jin dengan waspada Tapi dia tidak berpikir sebanyak Tuoba Sun dan yang lainnya Lagipula, dia tidak jelas tentang latar belakang Ningki Dan dia tidak tahu tentang keberadaan Little Six Namun, dalam ingatannya, dia belum pernah mendengar ada kultifator mid-stage battle dan rilem yang bersedia menjadi budak Tuan, penggarap alam dou dan tahap tengah ini memanggilnya Tuan Wu Lingfeng memandang Ningki dengan bingung Alasan mengapa dia menyebut Mas Hanbau sebagai ayah angkatnya adalah untuk memamerkan identitasnya di depan Ningki dan orang lain Tapi sekarang, penggarap alam dou dan tingkat menengah yang sama dengan ayah angkatnya memanggil Ningki sebagai master Pertarungan antara mereka berdua terlihat jelas Tunggu, jika orang ini adalah penggarap panggung dou dan tingkat menengah Bukankah itu berarti aku tidak akan bisa membalas dendam hari ini? Saat itulah Wu Lingfeng bereaksi Alasan mengapa dia datang mencari Ningki hari ini adalah untuk membunuh Ningki dan membalaskan dendam orang tuanya Bukan untuk bersaing dengan identitas satu sama lain Kamu dipanggil Mas Hanbau, kan? Wu Lingfeng adalah anak angkatmu dan kamu ingin membalaskan dendamnya Bagaimana dengan ini? Jika kamu bisa mengalahkan bawahanku Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam dan membiarkanmu bertarung denganku secara berat Ningki memandang Mas Hanbau dan berkata sambil tersenyum tipis Bagaimana kamu tahu namaku? Wajah Mas Hanbau menunjukkan sedikit keterkejutan Dia yakin dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya Dia juga tahu bahwa Ningki berasal dari Dongsuan dari Tuobaying dan yang lainnya Jika itu masalahnya, Ningki tidak punya kesempatan untuk mengetahui namanya Namun kini, kebenaran ada di hadapannya Ningki dengan santai memanggil namanya Mas Hanbau bukan satu-satunya yang terkejut Zongsun Yi dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi Mereka memandang Ningki dengan mata dipenuhi ketakutan yang mendalam Adik laki-laki ini menjadi semakin tak terduga Jiangking menatap punggung Ningki dan cahaya aneh muncul di matanya Ningki memandang Mas Hanbau dengan senyum tipis dan berkata Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu namamu Bukankah kalian di sini untuk membalas dendam? Wu Jin, bantu aku melihat betapa kuatnya dia Dengan sistem pembunuhan naga, selama kekuatan lawan tidak melebihi kekuatannya Ningki akan dapat melihat identitas dan namanya Kadang-kadang, dia bisa memanfaatkannya untuk menghalangi orang lain Ya Wu Jin menganggup dan terbang langsung menuju Mas Hanbau Arogan Wajah Mas Hanbau menunjukkan sedikit kemarahan Kali ini, dia membawa beberapa bawahannya dari desa bersamanya Bersama dengan Tua Baceng dan yang lainnya, jumlahnya lebih dari seribu Diejek oleh Ningki di depan banyak orang Orang seperti dia yang sangat peduli dengan reputasinya Dia segera membuang rasa takutnya terhadap Ningki Sambil mengaum, dia menyerang Wu Jin Kekuatan hukum Mas Hanbau adalah binatang buas Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia langsung berubah menjadi binatang raksasa yang tingginya ratusan kaki Itu adalah macan tutul yang bersisik hitam Ras Iblis Zongsun Yi dan yang lainnya sedikit terkejut Tapi kemudian mereka menggelengkan kepala dan menyangkal dugaan mereka Sebaliknya, mereka memikirkan semacam kekuatan hukum Kekuatan hukum semacam itu dapat mengubah manusia menjadi jenis binatang raksasa purba tertentu Itu merupakan peningkatan besar pada kekuatan seseorang Tidak hanya pertahanannya yang luar biasa Bahkan kekuatan serangannya pun tidak sebanding dengan kekuatan hukum biasa Oleh karena itu, alasan mengapa dua kekuatan Satu naga dan satu iblis Dapat menekan sembilan istana dan delapan sekte Serta empat keluarga besar Bukan hanya karena kesenjangan dalam budidaya Tetapi juga karena perbedaan alami Menarik Ningki tersenyum tipis Jiang Qingdan yang lainnya sedikit khawatir Bertanya-tanya apakah Wu Jin akan menjadi tandingan pihak lain Lagipula, binatang raksasa itu terlihat terlalu menindas Sesaat kemudian, tubuh Wu Jin berubah menjadi burung gagak emas berkaki tiga Yang bahkan lebih besar dari Mas San Bao Semua orang mau tidak mau mengangkat tangan untuk menutupi mata Cahayanya terlalu menyilaukan Jika mereka tidak melihat transformasi Wu Jin dengan mata kepala sendiri Mereka akan mengira matahari telah terbenam Bagaimana ini mungkin? Jejak kengerian muncul di mata macan tutul raksasa itu Mas San Bao merasa seperti sedang menghadapi musuh alaminya Dan ketakutan muncul di hatinya Kicauan Wu Jin menjerit yang terdengar seperti emas dan batu giyok bertabrakan Tiga cakar di bawah perutnya langsung menyambar kepala Mas San Bao Dan melemparkannya ke kejauhan Hanya dengan satu gerakan, Mas San Bao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Mata Wu Ling Feng menunjukkan sedikit ketidakpercayaan Dan dia bergumam pada dirinya sendiri Tidak mungkin, bagaimana ayah angkat bisa kalah Tidak mungkin Wu Ling Feng telah jatuh Hahaha, dia masih bukan lawan Ning Beixuan Saya pikir dia adalah pendukung yang hebat Tapi dia dipukuli sampai seperti ini oleh pelayan Ning Beixuan Lelucon yang luar biasa Tuo Baiying dan yang lainnya menghela nafas dalam hati Sosok mereka bergerak sedikit, dan mereka langsung menjauhkan diri dari Wu Ling Feng dan yang lainnya Menunjukkan pendirian mereka Ledakan, ledakan, ledakan 1020 Ning Ki berjalan menuju Mas San Bao Ketika dia berada seratus meter dari Mas San Bao Dia berhenti dan berkata sambil tersenyum tipis Kultifasimu masih kurang Mas San Bao menghitung jarak di antara mereka dan menyadari bahwa meskipun dia menyerang Dia tidak yakin bisa membunuh Wu Ling Feng dalam satu serangan Matanya menunjukkan pandangan yang bijaksana Dia tidak lagi peduli dengan reputasinya Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah menstabilkan lawannya dan setidaknya menyelamatkan nyawanya sendiri Tuan, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita Saya tidak sehebat Anda dan saya mengaku kalah Mas San Bao berdiri dan berkata sambil tersenyum malu Oh, kalau itu salah paham, maka itu salah paham yang besar, bukan? Ning Ki memandang Mas San Bao dengan senyum tipis Saya akan meminta Ling Feng untuk meminta maaf kepada Anda Jantung Mas San Bao berdetak kencang Dia segera melambai pada Wu Ling Feng dan berkata Tunggu apa lagi? Minta maaf pada Tuan ini Bapak angkat, saya Wu Ling Feng kaget dan marah Memintanya untuk meminta maaf kepada orang yang membunuh orang tuanya Bagaimana denganmu? Wajah Mas San Bao langsung berubah muram Setelah melihat ini, Wu Ling Feng berjalan ke arah Ning Ki dengan wajah pucat Katakan Mas San Bao menatap Wu Ling Feng Wu Ling Feng berkata dengan suara rendah Maafkan aku Suaramu agak lembut, aku tidak bisa mendengarmu Ning Ki tersenyum Ya, tidak, bangkit Wu Ling Feng meraung kata demi kata Tidak cukup tulus Ning Ki menggelengkan kepalanya dan menatap Wu Jin Wu Jin bergerak dan menerkam ke arah kelompok pembudidaya tahap awal dan alam yang dibawa Mas San Bao bersamanya Tuan Ning, kami dipaksa datang oleh Mas San Bao Song Sun Yi dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata Dia menatap Wu Jin dengan sedikit ketakutan di matanya Meskipun mereka semua adalah kultifator pertempuran dan alam tahap tengah Kekuatan Wu Jin sangat dekat dengan pertempuran dan alam tahap akhir Kalau begitu kalian semua datang Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh Ya Song Sun Yi dan yang lainnya terbang ke sisi Ning Ki Sementara Wu Jin membawa kelompok kultifator tahap awal pertempuran dan rilem ke Ning Ki Sebuah firasat buruk muncul di hati Mas San Bao Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan cahaya dingin muncul di lutut Wu Ling Feng Ayah angkat, kamu Wu Ling Feng terkejut Lalu, dia berlutut di depan Ning Ki Semua orang melihat lebih dekat dan tersentak Wu Ling Feng tidak berlutut di depan Ning Ki Sebaliknya, semua yang ada di bawah lututnya patah Dia sangat kejam Bukankah sebelumnya dia patuh pada Wu Ling Feng Dia berubah menjadi musuh begitu saja Inikah yang dimaksud dengan penggarap alam Dou dan Para bangsawan di ibu kota berpikir dengan dingin Ayah angkat, kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku Ling Feng Wu Ling Feng putus asa saat dia memandang Mas San Bao dengan tidak percaya Cepat dan minta maaf pada anak ini Kalau tidak, kita semua akan mati di sini hari ini Jika aku tahu dia punya ahli seperti itu di sisinya Aku pasti tidak akan datang ke sini Kamu mencoba membunuh ayah angkatku Jawab Mas San Bao Saya mengerti Wu Ling Feng mengangkat kepalanya dan memandang Ning Ki Dia berkata dengan heran Ning Ki, bunuh aku jika kamu mau Tapi ingat, bahkan jika aku menjadi hantu Aku tidak akan melepaskanmu Tah hayul, aku bahkan akan membunuh jiwamu Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi hantu? Ning Ki mencibir Di bawah tatapan ngeri Wu Ling Feng Ning Ki membanting kepala Wu Ling Feng ke dadanya Gumpalan jiwa terbang keluar dari tubuh Wu Ling Feng dan melarikan diri jauh Ning Ki menjentikan jarinya Dan kekuatan hukum langsung menghancurkan gumpalan jiwa Pada titik ini, Wu Ling Feng sudah mati total Anak ini pantas mati Jika dia tidak mencoba menabur perselisihan Aku tidak akan salah paham dengan tuan muda hari ini Ma San Bao tersanjung Dia tampaknya tidak sedih atas kematian Wu Ling Feng Ning Ki tersenyum tipis Dia mengabaikan Ma San Bao dan berjalan menuju kelompok bawahannya Ketika kelompok penggarap Alam Dou dan tahap awal melihat Ning Ki berjalan ke arah mereka Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar Mereka memandang Ning Ki dengan ketakutan Tidak tahu apa yang akan dilakukan Ning Ki Jika bukan karena Wu Jin, mereka akan lari ke segala arah Ning Ki perlahan berjalan ke belakang salah satu dari mereka Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menebas Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh penggarap Alam Dou dan tahap awal Tuan rumah telah memperoleh tiga kekuatan hukum Penggarap Alam Dou dan tahap awal itu bahkan tidak bereaksi sampai kematiannya Bos Penggarap Alam Dou dan tahap awal yang tersisa memandang Ma San Bao dengan ketakutan Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa ekspresi Ma San Bao tidak berubah Dia hanya tersenyum saat melihat adegan ini Anak ini memiliki sifat membunuh yang kuat Zong Sun Yi dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tubuh mereka Ketika Ning Ki membunuh, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya Tidak ada yang tahu bahwa dia akan membunuh mereka secara tiba-tiba Puff 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 Setelah beberapa kepala jatuh ke tanah, beberapa orang akhirnya mau tidak mau melarikan diri Karena Ma San Bao tidak memiliki niat untuk menyelamatkan mereka Mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan mencari kematian He he Wu Jin mencibir dan dengan lembut mengangkat tangannya Beberapa orang itu dikurung di tempat oleh kekuatan hukum, tidak bisa bergerak Setelah beberapa tebasan lagi, semua penggarap Alam Dou dan tahap awal yang dibawa Ma San Bao bersamanya semuanya terbunuh Ning Ki telah memperoleh total 23 kekuatan hukum, dan jumlah hukum kebakaran telah mencapai 96 Apakah dia akan bersemangat dan membunuh kita juga? Mata Tuo Bai Yin dipenuhi penyesalan Dia akhirnya menyesalinya Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memasuki domain naga Dia seharusnya menyampaikan berita tentang Ning Ki kepada orang-orang tua di sekte tersebut Kami akan berhati-hati Jika dia menyerang kami, ingatlah untuk berpencar dan lari Zong Sun Yi mengirimkan suaranya ke tetua istana Jade Void Namun, yang membuat mereka merasa lega adalah setelah Ning Ki membunuh anak buah Ma San Bao Dia bahkan tidak melihat mereka Sebaliknya, dia menatap Ma San Bao dengan senyuman tipis di wajahnya Setelah membunuh orang ini, kekuatan hukumnya akan melebihi seratus Tuan Muda, Anda sudah melampiaskan amarah Anda Karena kita tidak bertengkar, bagaimana kalau menjadi teman? Ma San Bao dengan cepat berkata Saya masih merasa ada yang tidak beres di hati saya Ning Ki menggelengkan kepalanya dengan ringan Ekspresi Ma San Bao sedikit berubah dan menjadi suram Kamu benar-benar ingin membunuh kami semua Anda telah membunuh anak angkat saya dan anak buah saya Dari awal hingga akhir, Anda bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun Bukankah itu cukup? Kalau ada yang bilang ingin membunuh keluargamu Apakah kamu akan membunuhnya atau tidak? Ngomong-ngomong, saya tidak kehilangan sehelai rambut pun Karena kultivasi Anda tidak cukup kuat Jika kultivasi Anda sedikit lebih tinggi Bukankah saya akan mati di sini hari ini? Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis Saya tahu Anda berasal dari Dong Suan Tetapi domain naga berbeda dari Dong Suan Ada banyak kekuatan di sini dan saya, Ma San Bao Hanyalah seekor semut kecil Namun, saya didukung oleh pohon besar dan keluarga Meng Jika Anda bunuh aku, keluarga Meng tidak akan membiarkanmu pergi Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri kembali ke Dong Suan? Haha, begitu kamu memasuki wilayah ini Kamu tidak akan pernah bisa kembali Jika tidak, menurut Anda mengapa tidak ada kultivator Dou dan rilem di Dong Suan setelah bertahun-tahun? Ma San Bao mencibir, karena dia tidak bisa menunjukkan kelemahan Dia akan mengancam Mendengar ini, Ning Ki tiba-tiba teringat bahwa Meng Sao Yang Sepertinya mengatakan hal serupa Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di tempat ini Yang membuat mustahil untuk kembali ke Dong Suan?